Halo teman-teman, hari ini kita akan unboxing ini ceritanya saya beli phone holder untuk mobil ya jadi phone holder yang diletakkan di dashboard mobil ya teman-teman ini saya beli dengan harga Rp50.000an bagi yang berminat atau suka dengan produk ini juga linknya, link Shopee ya, linknya ada di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi untuk packagingnya tadi pakai pebble wrap lalu ini apa ya ini ini apa ya teman-teman, saya belum tahu teman-teman karena baru saja unboxing oh jadi pervisis teman-teman jadi phone holder nya sendiri, pantalannya sendiri lalu ini apanya ini apa sih, apa itu tiangnya sendiri kita lihat nanti ya teman-teman, ini dimasukkan ke sini kali ya berhubung langsung unboxing jadi masih belum tahu caranya gimana kita bahas satu persatu dulu ya untuk instalasinya mungkin nanti kameranya ya ini daya rekatnya menggunakan, bukan daya rekat ya ini peregangannya itu di deskripsinya itu sampai 9 cm kemudian di sini ada bantalannya untuk mencegah baret silikon, di keterangannya silikon arm pad jadi dari silikon biar nggak membuat baret di handphone ya teman-teman tapi ini kayaknya bukan silikon, ini kayak busa biasa teman-teman kemudian ini untuk mengembalikan, ini untuk merenggangkan nah, kemudian tiangnya tiangnya ini menggunakan rubber ya jadi sepertinya di, cuma ditempelkan di dashboard seperti ini, bukan len jadi kayaknya dia menyedot jadi ada daya rekatnya jadi bisa dilepas tempel menurut saya ya dan unit apa ya teman-teman ya kita cek ini kemungkinan untuk apa ini ya apa ini untuk ini ya teman-teman oh nggak ini sepertinya kaki-kaki teman-teman karena ada ininya nanti instalansinya nanti saya lakukan setelah akhir video aja ya teman-teman setelah selesai video ini yang jelas untuk phone holder ini ini bisa diputar 360 derajat dan ini korenggangannya bisa sampai 9 cm dikasih pad di sini untuk mencegah baret di handphone teman-teman dan ini pemasangannya nanti seperti ini lalu ini diletakkan di seperti ini teman-teman jadi bukan langsung seperti ini ya pasti ada tiangnya tersendiri dan ini nanti saya coba instalasi sendiri ya berhubung saya langsung unboxing jadi saya perlu membaca buku manualnya nah ini semua ini bahannya lumayan ya teman-teman ini bahannya basicnya plastik tidak ada yang metal nah bagi yang berminat silakan beli ini harganya di bawah 60 ribu sekitar 53 ribuan waktu saya beli ya teman-teman jadi masih terjangkau ini untuk kalian yang punya mobil baru silakan untuk mencoba phone holder ini keperluannya untuk menaruh handphone ketika kalian ingin membaca map atau menerima telepon atau mendengarkan musik oke sampai disitu ini dulu teman-teman nanti ketemu lagi dengan produk-produk lain yang saya beli secara online baik itu di e-commerce maupun di media sosial jangan lupa untuk klik tombol subscribe like, share, dan komen ya halo teman-teman jangan di close dulu jangan dituduh dulu videonya ini saya tadi sudah belajar instalasinya ternyata buletan yang di ujung sini yang seperti ini tinggal didorong aja ke bagian dalam sebelah sini teman-teman memang terlihat sininya itu terlihat lebih keras gak elastis ya tapi dorong aja lalu putar untuk mengunci agar lebih kencang sesuaikan dulu ini bantalannya lalu kunci agar lebih kencang kemudian di bagian sini ternyata masih ada tambahan lagi biar bisa panjang pendek teman-teman lalu ketika sudah cocok dengan ukuran kalian kalian bisa kunci dan untuk karet yang nempel di dashboard ini caranya juga gampang teman-teman nah ini kan posisi kunciannya ya kalian pilih posisinya dulu di dashboard mana sebelah mana lalu tempelkan tempelkan seperti ini lalu kalian tinggal turunkan ke bawah maka ini akan menarik atau menyedot dan tertempel kuat di dashboard seperti itu teman-teman ini sesuaikan aja keperluannya ini bisa di kendorkan lalu kalian bisa atur elastisitasnya fleksibilitasnya lalu kencangan lagi dan ini untuk tambahan ini saya masih belum mengetahunya ya teman-teman ini sepertinya pengganti ini yang bisa kalian masukkan disini juga nah dan ini tadi saya masukkan kesini karena cocok teman-teman nah ini untuk elastisitasnya seperti ini nanti saya pelajari dulu di buku panduannya selebihnya ini sudah bisa kalian pasang di dashboard mobil kalian dan harga yang cukup murah kalian sudah dapat penholder untuk mobil kalian silahkan cek linknya ada di kolom komentar dan di kolom deskripsi selamat menikmati